Tim Cyber Punggutan Liar Kabupaten Bengkulu Tengah meminta agar seluruh OPD untuk tidak melakukan punggutan liar, baik punggutan secara eksternal maupun punggutan liar secara internal. Tim Cyber Punggli Bengkulu Tengah meminta seluruh OPD yang bersifat pelayanan dan jasa untuk menghentikan tindakan punggutan liar baik secara eksternal maupun internal dalam OPD tersebut. Ketua Tim Cyber Punggli Bengkulu Tengah berharap dengan tidak adanya punggli maka dapat meningkatkan PAD Pemkap Bengkulu Tengah. Pada hari ini kita melaksanakan sosialisasi dengan sasaran yang paling utama adalah pelayanan publik di mana kegiatan punggli ini banyak yang menjerat pelayanan publik sehingga kita ingin semua OPD-OPD yang ada di Kabupaten Tengah. Kompol Januri Sutirto menambahkan, selain pihak OPD, pihaknya juga berharap tindakan punggli juga tidak dilakukan di kecamatan dan desa-desa, terutama bagi desa yang memiliki potensi PAD. Dari kontributor Bengkulu Tengah, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.